Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Amin Dari Abi Hurairata Dia berkata Rasulullah s.a.w bersabda Orang tua adalah pintu pertengahan ke surga Jika kalian mau Maka menujulah pintu tersebut Tapi kalau kalian tidak mau ya silahkan Jauhilah orang tua kalian Ada sebuah kisah tentang Seorang pemuda yang sedang jatuh cinta Dia berkata Di dalam sebuah kitab dikisahkan Inni khatabtum ra'atin Sungguh aku mencintai seorang wanita Sungguh aku mencintai seorang gadis Inni khatabtum ra'atin Dan sungguh aku telah melamarnya Fa'abat antangkihani Akan tetapi wanita ini menolak Lamaran saya Fa'abat antangkihani Wa khatabaha ghayri Fa'ahbata antangkihahu Akan tetapi datang pemuda lain Untuk melamarnya Fa'ahbata antangkihahu Dia menerima lamaran pemuda lain tersebut Saya merasa marah Diceritakan dalam kitab tadi Saya merasa marah Dan saya bunuh perempuan itu Beserta calon Calon pengantin prianya Kemudian dia bertanya Fahalli mintawbah Bagaimana cara saya bertawabat Dia bertanya kepada seorang sahabat Fahalli mintawbah Dia ada niat untuk bertawabat Bagaimana cara saya bertawabat Fahalli mintawbah Fa'ala Berkatalah seorang sahabat yang ditanya Ulama yang ditanya Mendekatlah kepada Allah Taqarruf ilallah ta'ala Kemudian dia bertanya lagi kepada pemuda itu Ummu kahaya Ibumu Apakah ibu kamu masih hidup? Kala la Tidak Ibu saya sudah meninggal katanya Makanya Berkata ulama tadi Berkata sahabat tadi Bahwasanya Bertaubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh Dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Semaksimal mungkin Perkataan sahabat ini Terhadap pemuda tersebut yang ingin bertawabat Dia bertanya Fahalli mintawbah Bagaimana cara saya bertawabat Malah sahabat ini bertanya Ibumu apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya ini? Kemudian sahabat lain bertanya kepada sahabat tersebut Apa hubungannya Antara dosa dia membunuh seorang wanita dan seorang laki-laki Dengan ibunya? Dosanya kan membunuh Dosanya membunuh Tawabatnya masa ke ibunya? Apa hubungannya? Kemudian berkatalah ulama ini atau sahabat ini Wallahi Inni la a'lamu amalan salihan Aqrabu ila Allahi azza wa jalla Mimbirril walida Demi Allah Saya sungguh tidak mengetahui satu amalan pun Yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah Melainkan daripada berbuat baik terhadap kedua orang tuanya Terkadang kita tidak sadar Ternyata surga kita di depan mata kita Kita sibuk melakukan amalan-amalan lain Tapi ternyata surga kita ada di hadapan kita Tepi tangan dulu sahab Sebentar dulu Kalau sahabat pernah gak bertengkar sama abahnya? Pernah Pak Ustadz Pernah, gara-gara apa? Itu gara-gara saya dilarang keluar Pak Ustadz Dilarang keluar, maksudnya keluar apa? Saya izin ada reuni Tapi orang tua ngelarang Kenapa? Karena biasanya saya gak bisa dipercaya Pak Ustadz Oh Alhamdulillah tahu diri Sudah kejawab kan? Pertanyaan yang terjadi pada diri kita dalam pikiran kita banyak muncul Apa itu? Komunikasi, bagaimana cara mengkomunikasi Kita hubungkan ini Prinsip komunikasi yang baik dalam Islam itu seperti apa? Prinsipnya kan ada namanya Pemberi, ada pendengar Menjadilah pendengar yang baik Supaya engkau menjadi Pembicara yang baik Kalau mau menjadi pembicara yang baik Menjadilah pendengar yang baik Supaya apa? Bisa diterima dirinya Mohon maaf Kepada siapapun Karena prinsip komunikasi dalam Islam disitu ada ahlak Bahkan di dalam Al-Quran banyak komunikasi yang disebut Ada ikra Bacalah Bahkan Allah sendiri berkomunikasi kepada para malaikat Berarti Allah berkomunikasi kepada para malaikat Untuk memberitahukan akan menciptakan nama manusia Yang akan jadi halipah di muka bumi ini Ini komunikasi Allah kepada para malaikat Seandainya kan bisa jadi Allah harus menciptakan Tapi Allah tetap berkomunikasi Ini kita dapat pembelajaran Bahwa kadangkala orang tua Kalau melakukan tindakan tidak ada salahnya Walaupun itu sebenarnya patent dirinya yang memutuskan Tapi tidak ada salahnya berkomunikasi Terhadap anak Aku rencana memasukkan kamu di sekolah ini Gimana pendapatmu? Jangan langsung Gimana pendapatmu? Sosok orang tua yang memenikahkan putrinya Tidak boleh Harus orang tua bertanya juga sama anaknya Walaupun yang pemualinya adalah bapaknya Kenapa? Yang menjalani hidup siapa? Anak Banyak orang tua yang bermusnah sama anak Anak yang bermusnah sama orang tua Di sini ada dua dosa di sini Orang tua yang bermutuskan silaturahmi kepada anaknya Jadinya zolib Anak jelas-jelas durhaka kepada orang tua Meskipun engkau benar Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Alayhi salam Dalam hal ini Tidak sepaham dengan orang tuanya Karena pembuat patung berhala Tapi apakah Nabi Ibrahim alayhi salam Dalam hal ini Menentang orang tua dengan cara yang kasar? Tidak Masih dengan cara yang baik Makanya ada komunikasi hamba kepada Tuhan Mau gak berbicara sama Allah? Mau? Salat Doa Zikir Itu komunikasi hamba kepada Tuhan Kepada Allah Ada juga Mau gak Allah berkomunikasi sama kita? Mau? Mau gak Allah berbicara sama kita? Mau? Baca Quran? Orang yang membaca Quran Mengkaji Quran Menterjemahkan Quran Mempelajari Quran Memenafsirkan Quran Memaknai Quran Seakan-akan Allah sedang berbicara kepada dirinya Itu Ada juga komunikasi Dalam hal ini Antar manusia Antara hamba Itu luar biasa Apa sih salahnya Kita bersilaturahmi Apa sih salahnya Salim mengunjungi Dalam hal ini bertamu Cuma ada tiga waktu dilarang bertamu Boleh datang bertamu Tapi izin terlebih dahulu di tiga waktu ini Sebelum subuh Jangan bertamu sebelum subuh Kepagian Ustaz Orang masih bobo Iya betul Jangan bertamu setelah duhur Karena Mau numpah makan siang ya Dan jangan bertamu sesudah Isya Karena rumut itu Tiga waktu ini Diharamkan bertamu Kecuali kalau diundang Datangnya setelah duhur Berarti Anda diundang makan siang Datangnya setelah Isya Berarti mau diundang Untuk acara keluarga Itu itu Kalau kita mau datang di jam-jam itu Harus izin Iya Harus telpon dulu Kasih tau dulu Boleh gak datang jam segitu Bahkan ada komunikasi Antara kita dengan makhluk lain Apa itu? Tumbuh-tumbuhan Binatang Binatang itu kalau kita ngobrol Kucing Tapi orang yang lihat Bahkan Nabi memberi nama Alat-alatnya Kudanya Pedangnya Diberi nama Kenapa? Itu komunikasi juga Iya Oke Kalau Ninda Ninda sendiri Gimana komunikasi sama orang tua? Alhamdulillah sejauh ini Komunikasi tetap lancar Apalagi sekarang dari Lombok ke Jakarta Itu hampir setiap hari Tiga kali sehari Mungkin Umi telpon Tanyain kabar Lagi dimana Ninda sendiri Itu yang sering berkomunikasi Atau misalnya memang sangat nyambung Terbuka gitu Sama siapa? Sama ayah atau sama Sama Umi Lebih dekatnya ke Umi Seperti sahab Sanya sih Oke Kalau Boy sendiri gimana Boy? Boy Komunikasi lancar sama orang tua? Alhamdulillah lancar Tapi pernah enggak ada Bertengkar gitu Sama orang tua Karena memang komunikasi yang tidak baik Kalau Salah paham mungkin Adalah beberapa kali sama mama Karena Kok sama mama? Iya Coba Berbeda rumus ya Dua-duanya Aku lebih dekat ke mama Karena Papa udah enggak ada Susah juga kalau bertegak sama papa ya Iya Dan Pas waktu papa masih ada juga Enggak terlalu dekat sama papa Karena papa orangnya terlalu Bener kayak yang tadi Kita lindak apa Galaksi Terus Lebih enggak terbuka Kalau mama lebih terbuka gitu Oh Tapi memang sebenarnya Boy sendiri Sama papa tuh Almarhum papa Memang kurang Kurang terlalu dekat Karena ya itu Dia terlalu tegaskan orangnya Jadi kalau misalnya Pengen izin Apapun Melakuin aktivitas Lebih tak Bukannya apa Bukannya pengen Durhaka Seperti Pak Ustadz bilang Tapi kayak takut Lebih izinnya ke mama Gitu segala macem Karena takut pasti Otomatis Tidak dijinin Kepada nih Lagi nonton Anak-anak yang lagi nonton Di rumah Yang lagi egonya naik Dengarin Orang tua yang keras Dalam hal ini bapak Tegas sama anaknya Itu adalah aplikasi Dari bentuk apa Tanggung jawab Seorang ayah Memberikan perlindungan Sementara ibu yang tegas Kadang-kadang Kalau saya kebalik Ibu saya yang tegas Bapak saya Enggak Ibu saya yang tegas Kalau ibu tegas itu Ibu yang keras itu Sebenarnya aplikasi Dari bentuk kasih sayangnya Jadi jangan pernah Anak-anak berburuk sangka Sama orang tua Karena tidak ada Tidak ada orang tua Yang mau membunuh anaknya Tidak ada orang tua Yang mau menzalimi anaknya Arimo saja Tidak ada yang memakang anaknya Apalagi manusia Kalau irgi gimana Kalau saya ke anak saya Enggak Kepada orang tua Yang keras mana Ibu atau bapak Kayaknya ibunya deh Ya ya Memang ibu saya Aku kenal ibunya Pengajian Anggota pengajian saya Tapi memang Antara orang tua Dan juga anak Kalau memang suka Terjadi konflik Itu memang Karena masalah komunikasi Sebenarnya ada etika Dalam berkomunikasi Antara orang tua Dan juga anak Dalam Islam Inilah hebatnya Islam Inilah indahnya Islam Inilah Islam itu indah Karena dalam Islam Semua ada adab-adabnya Tidak hanya sekedar Berbicara Tapi ada ahlak Atau etikanya Dan itu akan Dijelaskan oleh Ustaz Setelah yang berikut ini Tetaplah bersama kami Di Islam itu indah Jamah Oh jamah Alhamdulillah Tapi ketika menyangkut Tentang orang tua Allah langsung haramkan Ketika cara berbicaramu Cara berkomunikasimu Terhadap orang tuamu Tidak bagus Maka Allah hukum kamu Atas dosa tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!